Sebelum nonton ini, nonton dulu part 1 di Youtube Promedia Innovative Solution 1M gak berasa apa-apa lu? Serius lu? Serius? Serius? Banget 1M gak berasa apa-apa? 1M gak berasa apa-apa? Lu jangan hitung ini ya, biaya ruko dan lain-lain Itu maunya barang doang lah ya, produk lah ya Barang lain lah Itu 1M paling gak penuh lah Mic-nya itu gak penuh Bener, serius? Gila, 1M gak penuh Itu barang murah nih ya? Kita ngomong mereka kepala ya Iya, murah Kayak Mic, asli Kan gue bilang, gue ambil City One-nya hampir 1500 seri aja Itu gak itu coba Itu gak itu Masa lu 1 toko jual City One? Di panjang Sati Gak mungkin kan Orang kan pasti carinya ada brand lain lah, kayak Proel Hooper, Hardwell Dan mereka kan kasih tempo paling berapa lama sih bro? Paling lama 2 bulan Iya bener 2 bulan kita udah pusing Aduh jatuh tempo lagi anjing Itu pusing kadang bro Iya sih Meskipun dia bilang, oh gue support lu bro Gue support lu Itu gue tuh kayaknya tuh Gak, mereka bilang support-support-support Tapi gak ada barang Tahu-tahu nanti tagi Gue paling lemes Males kayaknya Kamu tau gue gak nagi kemarin Lu karena tiba-tiba Bro, ini gue udah transfer ya Sekarang masih ada Kalau lu aman Maksudnya brand-brand lain Gue support lu bro ya Gue titip bareng ke lu ya Jatuh tempo, kirim lagi anjing Nggak usah tempo Nggak usah disini aja dah lu Jadi kira-kira apakah Pro Media akan support Electro Voice dengan memberikan display disana? Ya nanti kita lihat lah ya kok ya Oke Jadi kan gak usah kok udah jatuh tempo gitu loh Depan kamera aja lu ngomong begini Kan usah kan gue juga gak tau Ini supaya Pak Bosa tau Supaya Pak Bosa tau Gini ya Lu kalau masuk ke toko gue Oke Walaupun orang gak beli Tapi gue mempresentasikan ini produknya kegunggulannya apa Gue selalu kasih customer tuh fleksibel Jadi mereka tau nih Oh gue mau nih ada Buat live streaming nih Alatnya apa aja Kan gue bisa sambil promosiin bro Betul Terus kayak speaker yang sama-sama 15 cm Yang harga range nya 5 jutaan Kan gue bisa bedain ini 15 inci 5 jutaan Iya kan ada Hooper JS10 Oh iya betul Apalagi Ada banyak Ada tuh Sliaput yang plastik yang sepasang 6 juta 7 juta ACT600 Itu ACT600 bagus loh bro Bentar lah Iya Bagus Wah kacau sih Gue pas tau tuh kacet Speaker 15 ini 3 juta 750 Pakai apa nih bikinnya gue bilang Tapi bagusan EV lah pasti Jauh Kita ngomongin dengan Kelas yang berbeda Iya Kebetulan memang Sekarang ini ada Dari ProMedia dan SSBI Kan mana tau dari SSBI kan kita gak ngerti SSBI juga punya kok bareng soalnya kan Kohendra Gue jangan bahas di situ Kita gak tau ya kan Baratau lu mau punya temen namanya yang tadi kan Gue juga punya temen namanya gitu juga Gue hormat banget sama Kita saksikan live streaming jam 12 Oh iya nanti kita saksikan live streaming jam 12 Nanti kita akan bikin Kolaborasi dan selebrasi Kita gak boleh sama orang tua gitu Harus hormati Loh saya hormat kok Saya tuh hormat Kan saya gak pernah menyigung beliau Ya udah Kita hormat Karena beliau adalah senior Iya senior Tuh kan Dikatain Tuh tadi yang ngomong lalu Ya gue kan Meluruskan Oh iya meluruskan Rejeki gak kemana-mana lah bro Betul Lo mau disenggol apapun Tetap aja Lo inget dah Inget kata Betul Betul Tapi memang yang maksud gue Ya tadi bener tuh Berkat gak mau yang ketukar Bisnis boleh ditiru Bisnis boleh banyak yang sama Tapi yang namanya berkat Itu gak bisa ditiru Itu bener-bener Coba kata-kata tadi kasih bawahnya Yoswayan Karena itu mau kata-kata dia Itu mau kata-kata dia Jadi bisnis boleh ditiru Tapi berkat gak bisa ditiru Betul Tapi harus usaha lah Betul Kok Lo sukses menjalankan Kerjasama bersama Brand yang lagi lo tekunnya sekarang Kepikiran gak sih pengen punya brand sendiri Ah ini kayak Ngapain sih bareng dia Gue kayaknya bisa deh Punya brand sendiri gitu Pengen gak sih lo Ada kepikiran ada Cuman untuk saat ini belum lah Gue masih Cari-cari jadi tiri dulu Jadi tiri ya Jati diri Jati diri Jangan pelesetan dah Tapi ngomongin lo kata Abis beli rumah dipik Siapa yang ngomong Ngontrak gitu anjing Oh ngontrak Oh ngontrak Punya siapa juga Kan kita gak tau Brand-brand yang masih Di bawah akan tertutup Tertutup oleh waktu Tertutup oleh waktu Oh iya masih bisa Ya si Lo liat JBL Lo liat Bose Itu brandingnya kan mereka Dari sejak dulu Kahlah Elektro voice Dia mau bikin semahal Itu biasa penyanyi Itu biasa penyanyi sering nemu Kalau gak ada Kalau gak ada tutup Tutup toko juga Dan gue dulu Kepikiran Sebelum gue Kan gue kontrak 3 tahun Di tanim Dulu Kontrak 3 tahun Habis 3 tahun Gue udah gak mau lanjut Gue pengennya Kerja di luar negeri bro Oh iya Bareng istri gue Oh iya Oh sorry Maksudnya istri juga sekarang Sibuk di luar negeri Enggak Sekarang mah udah Rumah tangga Sebelum kita Bareng Bareng Kita pengennya Kerja di luar negeri Gak ada kepikiran Buat Apa maksudnya Apa tuh Sibuk di luar negeri Lu punya cita-cita lain gak sih Sebetulnya Ada Apa Lu dulu pengen jadi apa Pengen jadi babu di Luar negeri Oke Itu belum kesampaian Kayaknya harus Iya harus Harus coba Ini kan sekarang Toko mulai berjalan Kayak mungkin Ya Ada rejeki Kita mau coba Cari pengalaman Di luar negeri Kerja di luar negeri Masih pengen kayak gitu ya Pengen Lu kan bos kok Masih kelasnya beda lah Feelnya bro Lu mau cari feelnya kayak gimana sih Cari duit di luar negeri Kayaknya seru nih Kayak gitu Tapi masih kepengen kayak gitu ya Masih Masih Rendah diri banget ya Bukan Rendahan Tadi saya lebih pengen Kau kaya gak punya harga diri Sebetulnya Tidak loh bro Tapi serius gue Lu masih pengen Pakai gitu Masih Karena di Indonesia Kalau kita kerja tuh Aduh gaji berapa sih Negara mana yang lu pengen Datangin Dulu Dulu Aussie Dulu Australia Tapi gue belum punya duit itu Ngumpulin setengah mati Sekarang Sekarang Kan gue abis ini Lu gak liat IGG First Class Pro Beda Tepuk tangan Tepuk tangan Tapi sekarang gue liat lu Lagi keliling kemarin Sempat ke luar negeri juga ya Kok ya Sama anak Sama istri ya Bahagiain keluarga dulu Rezeki pasti datang terus kok Rezeki pasti datang Walaupun kita dikatain Apapun Rezeki Kalau kita sayang keluarga Sayang anak Kayaknya Rezeki Lu semua harus gitu Harus gitu ya Bener Lu percaya dah Percaya Kadang kalau kita Gue cari duit ya Kemarin aja gue pulang kan Gue bilang Gue pulang ke Semarang PP loh gue PP Semarang 4 jam 4 jam 8 jam Abis itu anak gue gue tinggal Gue kejar buat anak gue ulang tahun Gue kesini lagi Woi ini Super Daddy namanya Tapi kalau misalkan gue pengen Begitu tapi gue belum punya anak gimana Lu jangan ngomong sama gue Belum sama Tapi Dan Lu kan jualan ini kan Sehari kalau gue liat story lu ya Lu tuh satu hari Gak mungkin gak jualan Gue setiap hari Dalam 4 bulan ini Setiap hari City One terus City One terus Masih ngalir ya Ngalir terus Kemarin gue liat ada Sempet lu jual Hardtour Satu pick up Lu jual JBL Ada yang party box juga Dan lu jual Ada banyak barang-barang lain Lu kadang sering Dari mau proyek juga ya Untuk sekarang belum sih ya Tapi maksudnya pengadaan-pengadaan gitu Kalau dari Papua Luar-luar daerah Kalimantan Sumatra Mereka liat dari Youtube bro Ya makanya kan Aku bikin konten kayak gitu Selalu Kalau gak Di rumahnya customer Tempatnya mereka Yang mau dipasang Jadi itu sebagai referensi Buat ke depannya Nanti kan orang bisa Oh gue ada video ini nih Ruangan seperti ini Cocoknya pake berapa in Jadi mereka udah punya Tinggal liat video itu doang Ya tinggal liat situ Terus mereka minta penawaran Aku punya ruangan seperti ini Baru kita kasih penawaran Sebenernya bukan proyek-proyek yang udah jadi Tapi lu kayak karaoke-karaoke juga kenceng juga kok Gue spesialis bro Kalau karaoke Spesialis Conference waktu itu juga Ah itu beda Oh iya conference system tadi Mangannya conference system Conference system Suatu kebanggaan Bisa Jualan di Inka Itu bukan hal yang muda Itu kita taruhnya Bukan cuma 1-2 orang 40 orang kayaknya bro Itu tender Iya tender Tender Presentasi paling Banyak Gue keluar juga disitu Dua pribadi loh bro Buat menang proyek itu Gak mudah Mereka cuma bawa Brosur Gue udah bawa barang Oh ya demo langsung dong Iya Gue demo di depan dia Mereka ada yang cocok Udah Gas Gue dulu Conference system Ada 3 lantai Satu lantai 20 mic Lantai 3 45 mic Wireless dulu ya Kabel Oh kabel Wireless ada di 2 ruangan Total anggaran sekitar Kena pajak kan ini Apa? Kena pajak nanti Sementara sih kita belum diperhatikan Sementara kita belum diperhatikan Tapi maksudnya 100 lah ya Lebih Lebih? Oke Oke 600 lah Anggapin disitu 600 juta 600 juta Lumayan dari situ Lumayan Ya maksudnya suatu kebanggaan 200 kan Gue bisa masuk ke Conference system itu Gak mudah bos Iya Lu cuma bawa brosur gitu Gak ada presentasi Aduh orang mau ngeliat apa Iya Dan itu Inka loh bos Inka Madiun Itu conference system yang buat Mereka rapat bukan di Nasional Internasional Jadi antar daerah Antar internasional Antar negara udah Iya Gila ya Sini sama Jepang berarti Gak usah ditampilin videonya Bukan brand gue Udah enggak ya Lebih karena kepahitan Gak ya Lebih karena kepahitan Ngomong sini aja Oke Ngomong sini aja Oke Pak Hendra Sekarang berarti Lagi Fokus ke Apa nih Selain lu juga main Instrument juga gak sih Sebetulnya Enggak Gue basic ke situ Bukan Ke sound system lah Gue lebih Fokus Karaoke Karaoke oke Terus Lapangan Dan gue masih Baru-baru belajar juga Untuk custom box Jadi jangan Temen-temen jangan Lihat Ko Hendra ini tau Gue kan belajar dari Youtube bro Bukan yang Langsung 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 tau semua Enggak Tapi ini menarik nih Kalau ngomongin custom box Ada fenomena Lu kan jualan Barang-barang Emang Tadi brandnya Brand Kayak contoh Ashley Yang mana itu Memang brand Sudah dibuat Dan itu barangnya Itu asli Cuma barang Cina Lu lebih mirip mana Menjual barang Yang memang Original Atau yang memang KW Maksudnya dalam artinya kan Sure kita tau Sure punya barang palsu Ada beberapa Barang-barang pro audio Juga yang sekarang-sekarang ini Mulai menjiplak Dari sebuah brand terdahulu Betul Lu lebih prefer mana Sebetulnya Kalau lu sendiri Original lah Original Sekalipun itu barang Cina ya Sekalipun itu barang Cina Karena Gini Kalau misalkan Kayak sure Ada kerusakan KW ya Mau servis dimana Belum tentu Anggaplah yang sekarang Lagi heboh-hebohnya Servisnya dimana Orang itu tau gak Kerusakannya apa Karena barang Cina kan bukan Tergantung dari kelas-kelasnya Mereka ya Kalau gue sih lebih Prepare Lebih mahal sedikit Gak apa-apa Yang penting Tahan lama Karena Barang-barang Eropa kan semuanya Rata-rata Kayak EV 20 tahun 30 tahun Gak ada yang rusak ZLX sih So far sih ZLX itu Dipakai rental sih Mau dikeber Mau diapain So far sih aman ya Dan udah pastinya Dimanapun dia beli Distributor pasti tanggung jawab Pasti tanggung jawab Itulah after sales After sales Aku selalu cari Servisnya mudah Tidak ribet Kalau ada kerusakan Lebih cepat Orang pasti Lebih suka disitu Maka orang-orang ke toko itu Pasti Selalu cari Coandra Karena servisnya cepat Gue kalau ada rusak nih Kayak ampli nih ya Gue selalu sedihan Satu ampli buat Customer ini Buat backup Backup dulu sementara kan Iya Kalau 1, 2, 3 hari Gak apa-apa lah bro Kita gak Yang penting orang gak kecewa aja Udah Itu aja sih Lu lebih ngejaga pelanggan lu banget ya Pasti Dan mereka kan mulut ke mulut Kalau mungkin di Jakarta Gue gak tau ya Kalau di orang Surabaya Itu unik semua Mereka mulut to mulut Bukan Kalau di Jakarta kan Online to online ya Bahkan kita disini Ada mulut kemana Ada mulut to apa Gitu-gitu Kita Banyak juga sih Kalau di Jakarta Cuma kalau di Surabaya Mungkin mulut ke mulut Kalau disini Cuma dari mulut ke mulut Kadang dari mulut ke mulut Mulut ke tempat lain juga bisa juga Memang berarti Buat Kohendra Pelanggan adalah Kepuasan pelanggan adalah segalanya Pasti Kepuasan pelanggan adalah segalanya Pasti Percayalah Walaupun kita hari ini Kita cuan banyak Bulan depan Kita pasti cuan banyak Oke Pasti lu Kalau bulan ini kita Tidak cuan banyak Bulan depan rungkat Pasti Pasti rungkat punya Lu sales beda bro Iya Betul 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 Harus cari Cari omset bos Betul Pokoknya kalau saya sebagai sales Kalau misalkan bulan ini Kita tidak untung banyak Cuma banyak Bulan depan sudah bisa dipastikan Kita rungkat Otomatis Ada lagu-lagunya Iya Jangan dinyanyiin juga Kasih musik bos Jangan Ngomong-ngomong youtube Di youtube Kohendra sendiri Ini sudah 300 ribu Dan sudah menghasilkan Maksudnya Banyak banget ketemu Para Customer-customer dari sana Apa rahasianya Kok gue juga pengen belajar Kalau punya Subscriber-subscriber Yang memang Pas Tepat sasaran gitu Karena gue yakin Kalau lo bilang 80% Semua berasal dari youtube Berarti kan kita bisa ngomong bahwa Sebetulnya Para penonton atau audience Tepat sasaran Ada gak sih Ini tips Untuk para netizen-netizen Yang mungkin baru kepikiran Untuk membangun konten youtube juga Tips membangun sebuah toko Jaga kepercayaan Habis itu Jangan cuma konten Ngukur-ngukur gini Bikin box ini Bagus lah Berapalah Perbanyak Ke tempat customer Oh oke Bikin konten di Sana Sana Itu lebih orang percaya Iya Beliau cuma Ini box ini bisa tembus Berapa kilo lah Tay Karena emang pengasih pengaplikasiannya Di venue nanti berbeda Iya Paham Cuman orang Dengar berapa kilo Buat apa bro Iya gak sih Yang pentingnya orang depan Ada bassnya aja Betul Kalau gue selalu bikin konten Selalu di rumahnya customer Karena itu sebagai testimoni Yang bener-bener Menghasilkan duit Makanya 80% bro Iya sih 80% lo udah percaya lah Dan itu juga Trustnya juga orang Sama lo juga beda ya Iya Orang ngechat WA Pasti selalu Kok ini habis berapa Ya kan konten-konten Yang kita udah buat Di customer Iya Selalu begitu Bukan yang review Barang mixer Kok ini berapa Enggak Kalau yang review mixer Gue udah arahin ke Tokopedia Atau ke Shopee Dan lain-lain Iya Jadi mereka kan Kita udah jelasin Lo tanya lagi Blok juga lo Tapi gue pengen tau Karena Ini ya Ini penasaran gue sih Kalau misalkan Sony Engineer Mereka punya pendapatan Ketakar Karena memang itu Job by job Dan tidak terlalu besar Tapi kalau untuk penjual sendiri Pedagang seperti lo Omset yang bisa lo dapet Main audio Per bulan Sekarang-sekarang ini Rata-rata aja Tergantung rameinnya Tergantung rameinnya Lebih dari 100 Lebih dari 100 Per bulan Per bulan Lebih dari 100 Itu bukan Angka yang kecil Tapi Kalau ngomong-ngomong audio Sebetulnya itu bukan Angka yang terlalu besar juga Karena ingat Modal speakernya gede Lo jangan bilang Subwoofer 20 juta Gue dapet 20 juta Baksa Oh Eh kadang mikirnya begitu bro Iya betul Betul Banyak bro Orang-orang yang Ibu-ibu dateng Serius Beli Subwoofer 20 juta JBL ya Oh Untung gue udah berapa nih katanya Eh Kadang-kadang kita kan sakit hati juga kan Katanya ngomong gitu Bukan 20 juta Kita dapet 20 juta Gue Terang-terangannya JBL 718 Gue untung paling berapa 600-700 Itu branded loh bro Branded loh Harusnya juga lu Bisa-bisa ngejual lebih mahal dari itu Iya bisa Cuman kan Karena branding mereka udah tinggi Kita mau Apa Nah Nawarin barang lebih gampang bro Iya kan Kita oh ini JBL Oh Siapa sih gak tau JBL Nah Dia bisa menjual diri sendirilah Nah itu Orang kan mikirnya begitu 20 juta loh Untung gue 20 juta Modal gue berapa 19 juta lebih Dia mikirnya gitu Aduh minta kawas lah Minta mik lah Iya sih Jol sokol ke dia aja ya Tapi bener juga sih Emang itu nyusahin sih Mas saya beli ini Boleh gratis ini gak Boleh gratis ini gak Boleh gratis ini gak Sial sih itu sih Kadang gini sih bro Kalau gue Untuk saat ini ya Mereka yang beli di atas 20-30 juta Selalu gue kasih mic Mikabel Oh mikabel Iya Lu kalau daripada lu potongin harga Mending lu kasih barang Betul Dikasih added value Iya Jadi mereka mindsetnya Wah iya gue dapet bonus nih Nah itu Salah satu Nah ini dari tadi Untuk para customer Kohedra Mohon bahas Karena pada hari ini Kalau anda merasa ditolak teleponnya Dia sedang ada disini Spesial buat Satrio sama Berani Belajar audio disini Koh Kalau untuk Mengenai teknis audio Sekarang-sekarang ini Apa yang lagi lu pelajarin? Custom box Cuman lagi rame-rame nya juga kan Kayak Fortino Wuih Sangar-sangar brewok 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 juga Ini mau coba-coba Dari itu gak kaleng-kaling Untungnya mereka tuh Wah sedap itu Lu gak review brewok? Belum Gue gak tau siapa Orang pada ngomong mas Brewok Brewok Mas Brewok Gue belum pernah ketemu Bang Brewok Cuman pernah kontak-kontakan aja Oke siap-siap Karena nanti gak lama dari sini Mungkin kita akan langsung Grebek markas brewok Tapi lu juga sebetulnya Salah satu orang yang Yang percaya Atau mungkin Menganut Paham Gelirisme gak sih? Paham Surabaya kan begitu Gitu ya? Gak gelir ya pokoknya Maksudnya orang 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 Apa namanya? Biasa apa nama sebutannya? Bukan Bukan Pokoknya kalau gak Kalau gak horrek tuh kurang Terasanya tuh Kalau gak horrek Bukan son Iya gitu ya Di Surabaya tuh begitu Terkenalan Kan dari brewok mungkin gitu Iya betul Salah satu Subwoofer sih Sampai 40 biji Di ini Atasnya cuma 4 gitu Atasnya cuma 8 Buset gue Pulang-pulang Mimisan deh Iya gak sih gitu? Iya 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 Berr Mimisan Pulang-pulang Mimisan tuh Jarak dekat bos Kayaknya Iya dan itu Maksudnya orang Sampai ngomong Sampai meliut-meliut Sampai gelombang-gelombang Kelihatan gitu Bentar lagi Kayaknya gue mau ikut Kampanye begitu Gitu ya? Berarti dikit lagi Kohendra KHAO dia ini Bakal jual paket-paket Geleriti Iya kan Sambil mendalami Sambil belajar Jadi temen-temen Intinya gue gak pernah malu Buat mengakui gue Baru belajar juga Belajar son kayak gitu Gak pernah Iya karena Gimana ya Lu kalau Lebih baik lu Gimana ya Lebih baik lu Tahu diri lah Kapasitas lu Daripada nanti Daripada nanti Dulu ditanya Sok-sok ini Ini Gue belajar dari Youtube kok Bener Gak tau sama sekali Apa namanya power Apa namanya speaker aktif Super pasif Tapi yang gue pernah nanya Dia juga main berapa om Jawabannya dia Bener-bener dia orang Belajar dari Youtube Belajar dari Youtube Sekarang udah jauh-jauh Lebih banyak tau lah ya Belajar dari Apa Mantan-mantan Bos Mantan lu Suka dukanya Membangun Toko audio Suka dukanya Jadi barangkali ini ada netizen-netizen ini Yang mungkin Aduh kayaknya Gue nih Kalau jadi sonen jadar Gak mungkin ngejar Tapi bisa dagang gitu Mereka tuh mau buka toko Suka dukanya gak bangun toko audio Apa sih Suka dukanya Siap-siap Kalau buka toko Jangan langsung Mikirnya gue langsung untung Gak gampang lah Tidak gampang ya Membangun satu brand aja Susah Apalagi membangun sebuah toko Iya Yang ngejual banyak brand lagi Iya Apalagi sekarang Dunia bisnis di online Lebih kejam Lu cari barang apa Online dulu Baru ke toko dia Iya gak sih Suka dukanya Ya ada lah Yang awalnya Beli dua minggu Minta tuker Iya sih Kayak gitu-gitu harus ada Emang cerita-kita gitu ya Iya banyak Orang pernah ngasih komplain ke lu Kok lu jual barang apaan yang jelek gitu Ada lah banyak lah Serius loh Serius Lu kirim orang yang rasa gak puas gitu Iya Ganti duit Bisa pernah gak Duit yang terbalik gitu Gue gak mau tau duit yang terbalikin Ada yang Mik apa ya Mik murah 300 ribu Ya gila lah 300 ribu loh bro Bener Itu gue kirim ke Blitar Ibu-ibu ngoce-ngoce Receivernya Yang kecil tau kan ya Recip kecil Mik megang ini Itu kan jarak cuman Barang sebenarnya 10 meter lah ya 38 meter 300 ribu Ngoce-ngoce Kasih bintang satu Di ini Google Oke Mati loh Jualan kont Ya serius Bener Jualan begini Gak barokah Katanya Ada sampai Anaknya udah telpon duluan Terus emaknya langsung Kamu jual mik kok begini ya Kamu menipu saya Nanti Allah akan Bahas 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 katanya Sampai-sampai digitin kok Iya 300 ribu Gila susah banget Yang digocap doang Siang Ada Allah cap aja Susah banget Dan Pernah juga Ini kan Baru-baru ini juga Kehilangan uang Bukan kehilangan uang Orang yang sering ambil sama kita Gak bayar Serius itu? Banyak Luber tapi Tiga kali Kayaknya Hampir Ketiga kali Kayaknya Udah hampir 40-50 juta lah Mati lah Kita udah pasang ke dia Pasang ke customer Gak mau bayar Maksud gue Untung kan gak seberapa ya bro Ya ampun 50 juta Paling lu Kalau main barang-barang murah Lu mau ambil berapa sih Mentok-mentok Lu bisa dapet 5 juta aja Satu paket aja Susah bro 10% bro Ya ampun Lu masih tega-tega banget sih Kayaknya ngambil duit orang Gak susah loh masalahnya Banyak bro Makanya kalau bisnis kayak gitu Harus pinter-pinter Bayar dulu Baru kirim Oh iya dong Jangan Jangan dipasang dulu lah Kemarin kan Hampir Habis teman saya juga Begitu Jadi Ada namanya Gak tau ini Kayak jualan mobil gitu Jualan mobil Kayak Customer ini Lagi cari mobil Ini penipu Ya kedua penipu Jadi dia hubungin Pembeli Apa Punyanya mobil Dari situ Transakti-transakti Yang penipunya Telepon ke pembeli Suruh bilang Kamu jangan transfer ke Ini ya Transfer ke Nomor kening ya Ke Kastor Transfernya ke Nomor kening ini Nanti sampai di Showroomku Jangan bilang Jangan bilang Jangan bilang Kamu Ini Bilangnya Jangan Cari nomor Nomor mobil ini Bilang aja Soalnya itu orangku Yang penipu bilang itu Soalnya itu Anak buahku Gak tau apa-apa Oke Kayak jualan mobil gitu Sama kayak gitu Kemarin ada Jualan merek Hooper Wah gila merek Empat unit AK-15 Ludus Gak tau Orangnya gak ketauan lagi Gak tau Orangnya udah transfer ke situ Jadi Temen gue nih Kirim ke rumah dia Gak tau apa-apa Saya udah bayar katanya Minggu gak Oh ceritanya Kayak jualan mobil Jadi kayak contoh Lu toko gue beli nih Gue harusnya kan transfernya ke lu Tapi karena ada pihak kedua Transfernya kesana Karena orang ini kan user gak tau Yang mana yang rekening yang bener Gitu kan Pas ternyata udah di transfer Transfernya kesana Yang ini yang ngirim barang Gitu ceritanya Sampai sini yang ini nagih Dia bilang Enggak gue udah transfer Ini buktinya Yang sini pasti ngomong Mana gue gak nak gue Gak nerima apa-apa Oh iya udah Itu mah udah emang Dari dulu kayaknya Cuman di sound system ini Baru-baru Ada kejadian begitu Hati-hati buat netto sound semua Untuk membeli cermat banget Jadi jangan sampai Melakukan transaksi Sebelum ada Apa namanya Nomor rekening Dari tempat yang dituju Dan harus di make sure Dipastikan lagi bahwa Nomor rekeningnya Sesuai Jadi jangan sampai Oh gak gak apa-apa Kita sebagai customer juga Harus pinter dan tidak boleh Merugikan orang Oh gak apa-apa Kita kan udah bayar Gitu juga Yang Tokopedia paling lah Tokopedia paling apa Yang enggak Maksudnya Mereka tuh pasang iklan di Tokopedia Dengan harga Lebih murah Nanti kan kadang Kadang customer kan cari yang murah nih Dia chat dong Nanti Oh iya pak Saya ada nih Si penipu yang punya iklan Akan mengarahkan Toko offline nya dia Makanya banyak orang yang ketipu dari situ Cari barang murah begitu tuh Kadang Beda Kadang beda 40 ribu aja Mereka Iya sih Mau ke toko lain Kurang ajar ya Tapi kurang lebih kayak gitu Lali-kali gue aja Jadi buat netizen semua Yang memang Kepikiran untuk mau Business audio Seperti kau Hendra Ya mau gue aja silahkan Sebetulnya Mana-mana aja sih Menyenangkan sih Kalau menurut gue Yang penting Semua harus diawali Dengan lu suka dulu Kalau lu gak suka Semua yang lu jalanin Pasti lu gak lupa Susah Kalau gak hobi Kalau gak suka Dengan kerjaan lu Susah Besoknya harus lu suka dulu Baru lu bisa terus Nekorin pekerjaan lu Dengan lebih Sepenuh hati Betul Kayak kita pacaran aja gitu kan Harus dari PDKT dulu Jangan kenal-kenal langsung Gue suka-suka Langsung Kayak ngewe Diterusin lagi Blok Oke Ko Hendra Thank you banget Untuk obrolannya Terima kasih udah datang Sampai ke Jakarta Dan untuk Netizen semua juga Jangan lupa untuk Subscribe Youtube Ya Ko Hendra Karena nanti di konten ini Ini akan di split Menjadi part 1 dan part 2 Part 2 nya dimana Jadi ini adalah Ini adalah konten kolaborasi Bersama Ko Ko Hendra Semoga dari sini Akan semakin banyak juga Netizen-netizen dari sini Barangkali lagi perlu barang Bisa langsung ke sana Boleh Dan Netizen-netizennya Ko Hendra Barangkali yang pengen tau Mengenai edukasi Seputar dunia per audio-an Bisa langsung Cek di Youtube channel Promedia Underscore Solution Karena kita biasanya Review sistem Kemarin kita habis review ini kok Teater Iya Gue liat kok Wih gila itu mahal banget Abis lu beli rumah di pik Dapet 2 kali Bener Gue gak bohong kok Abis itu juga kita sering Ngobrol dengan para Sonenjiner-sonenjiner Dan Siapapun kita ajak ngobrol Karena menurut kita Semuanya penting Dan kayak contoh Pengalaman seperti Yang Ko Hendra Udah ngobrol Apa Udah Ngomong Ngomongin kita Disini juga Gue yakin ini penting banget Karena gue yakin Ada netizen-netizen ini Yang mungkin Aduh Pengen deh mulai Jualan Gimana caranya ya Gimana caranya ya Tapi sebetulnya Lu menutup Eh lu mau buka kerjasama gak sih Kalau misalkan Ko Gue mau dari reseller kecil nih Boleh gak sih Gue jualin barang lu Boleh gak sih Kayak gitu-gitu Enggak Lu gak mau buka buat Reseller lu gak buka ya Terus udah Kayak asli Brand-brand aja Sudah ada asales bro Lu mau ngambil rumah gue Ya sama aja Tipis juga Beda tipis lah Malah lebih ribet Mending lu ke situ aja dah Kayak gue toko Kalau gue retail Baru gak apa-apa Lu ambil Tapi kalau mau Sebetulnya Karena kalau gue Kalau gue ya Biasanya jualin-jualin Barang murah gitu Lu ngasih gue Harga jual ke customer It's okay Karena masalah Keuntungan gue Nanti gue markup sendiri Itu baru jualan Yang bener Jadi jangan sampai kita Ngerugiin partner juga Tapi jangan sampai Si penjualnya juga Merasa kayak Lu boleh aja Sebetulnya jual mahal Tapi lu jangan Gak ngasih best service Kayak gini Jadi lu merugikan Banyak orang Seperti itu Konten Ini berani Mantep-mantep banget Lu nontonnya kok ya Nonton Makanya gue kesini Cari nama Padahal Padahal diin 300 ribu Kurang aja 300 ribu Kira-kira Pro media Bisa gak ya Sampai 300 ribu Karena kita di tahun ini Kok lagi ngejar 100 ribu Sekarang sudah 54 ribu ya 54 ribu Temen-temen Nanti subscribe Punyanya pro media Jangan pernah takut Belajar sound Pastinya pro media ini Ngebahas kayak gini Gue aja sebagai Sound man Atau sebagai Punya toko aja Kadang butuh masukan Kayak gini-gini terus Kayak lu review Kayak teater gitu Terus sistemnya kan Kita perlu apa nih Betul Nah itu Ngebantu banyak Bantu banget Dan itu perlu Temen-temen harus nonton Terus stay tune Terus Pokoknya Terbaik The best lah Buat berani Sedap Oke jadi sampai di Oh iya Jangan lupa juga Untuk kos yang dipakai Kohendra Ini adalah Merch dari Neti Sound Karena ini limited Setelah ini habis Ini gak akan Diproduksi lagi Terima kasih juga untuk Neti Sound semua Yang udah subscribe selalu Bagi kalian yang pengen banget Punya kaos seperti yang Kohendra pake gini Bisa langsung aja Cek di Neti Sound Store Di Shopee Dan di Tokopedia Dan jangan lupa juga Untuk tetap support kami Menuju 100 ribu subscriber Amin Amin Udah mudahan ya kok ya Amin Udah mudahan Supaya kita bisa dapet Silver Pilih pak Ntar gue disini gak Apa Silvernya Udah mudahan Atau gue bawa punya gue dulu Dia pamer Dia pamer punya dia dulu Sial Oke jadi Sampai sini aja Tetap berkarya Selalu bersama ProMedia Your Trusted Pro Audio Partner Peace Thank you banyak bro Sampai jumpa 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 Terima kasih.